Pemerintah mengimbau masyarakat untuk waspada jika mengalami gejala batuk pilat. Kondisi ini, yaitu batuk dan gatal tenggorokan, memang merupakan gejala umum yang ditemukan bagi pasien COVID-19 varian Omikron. Lalu bagaimana membedakan gejala flu biasa dengan gejala COVID-19? Apa yang harus dilakukan jika Anda terinfeksi varian Omikron? Kita akan berbincang dengan jurubicara Satgas COVID-19, Pengurus Besar Rikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Selamat sore, Bu Erlina. Bu Erlina, kita berbicara mengenai gejala, ini kembali mengingatkan kepada masyarakat karena banyak yang menganggap ini seperti gejala flu biasa, tapi kemudian akhirnya tes dan terdeteksi positif COVID-19. Apa kemudian secara umum yang membedakan gejala flu biasa dan gejala COVID-19 varian Omikron? Oke, memang gejala dari COVID-19 varian Omikron ini mirip-mirip dengan flu atau influenza, tapi yang harus kita perhatikan adalah pada Omikron ini biasanya bukan saja hidung tersumpah atau pil, dan juga disertai dengan nyeri tonggoro, dan juga biasanya pasien-pasien omikron, dan juga disertai dengan rakit kepala. Demam biasanya tidak terlalu dominan pada Omikron ini, tidak sama seperti di varian delta yang tahun lalu. Berarti tidak mayoritas demam tinggi berbeda ya dengan varian delta seperti tadi dokter sampaikan. Nah, kita berbicara jika kemudian ada gejala batu, gatel tenggorokan, apakah bisa langsung tes, atau melihat dulu jarak berapa hari kemudian baru melakukan tes? Ya, kalau memang sedang terlihat, ya sedang menakutkan flu terang dulu. Jadi, kalau ada gejala, dan itu bukan flu biasa, contohnya ada tadi yang kita sebutkan, nyeri tenggorokan, sakit kepala, laku kering, ya. Dan ini kita mesti pertolongan untuk pemerintah. Oke, baik. Dr. Erlina, ada gangguan audio, kita akan coba perbaiki komunikasi sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Menarik begitu karena setelah adanya varian Omikron, disebut-sebut juga ada varian ataupun sub-varian lainnya. Apakah kemudian ini memberikan gejala atau dampak yang lebih buruk bagi kita? Begitu, kita akan jeda dulu, kami akan kembali sesuatu lagi untuk Anda. Tetap di CNN Indonesia News. Baik, terima kasih Anda masih bersama. Kami kita berbicara mengenai lonjakan kasus positif COVID-19 varian Omikron yang terjadi dalam sepekan terakhir ini cukup luar biasa. Bagaimana mengantisipasi membedakan gejala dan apa yang harus dilakukan jika terinfeksi? Sudah bersama kami kembali, Jurubicara Satgas COVID-19, Pengurus Besarikatan Dokter Indonesia, Dr. Erlina Burhan. Bu Erlina, kita lanjutkan. Semoga komunikasinya sudah lebih jelas saat ini. Jika terinfeksi varian Omikron, apa yang kemudian harus kita lakukan? Karena kita tahu juga kalau untuk tawasan Jabodetabek, Jakarta khususnya, tingkat bor saat ini sudah mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Baik, saya ingin ulangi kembali gejala-gejala COVID-19 varian Omikron ini ya. Bahwa memang gejalanya mirip dengan flu, tetapi mungkin yang agak berbeda adalah bukan saja, tetapi juga disertai dengan nyeri sempurna, dengan batuk-batuk. Kemudian juga biasanya pasien-pasien yang kecil mengerlumuk, merasa letih, letih, badannya sakit-sakit dan juga sakit-sakit. Sementara yang demam sudah sempurna. Ya, jadi hanya sekitar 30 persen yang demam ini berbeda. Yang demam, maksudnya pasien saya dengan demam. Oke. Ya, dan saya juga menanggapkan juga, jangan menunda kalau sudah ada gisara, sebaiknya geram mengerjakan diri untuk mengerti satu tanda COVID atau bukan. Karena kalau menduk-duk, mungkin sebagian itu biasa. Nah, kalau biasa, biasanya protokol kaktisnya tidak akan. Dan kita tahu Omikron ini sangat-sangat mudah menular. Maka ketambahan statusnya selalu naik dari hari lalu. Oke. Menyambung tadi pertanyaan saya, dok. Jika kemudian kita terkonfirmasi positif COVID-19, ya masyarakat awam kan mungkin tidak secara langsung mengetahui apakah Omikron atau tidak, tapi melihat gejalanya mungkin sesuai seperti yang tadi dokter sampaikan. Apa yang kemudian harus dilakukan jika gejala ringan atau misalnya tidak bergejala? Apakah harus langsung ke rumah sakit, isolasi mandiri? Saran Anda seperti apa? Ya, jadi saya berikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan. Saya ingin memberikan sedikit sekarang, atau masih masih COVID-19, sebaiknya sudah tidak akan dipikirkan apakah ini Delta atau Omicron, atau dari Omikron, dari dari itu. yang penting adalah kita lihat kalau gejalanya ringan-ringan saja, tidak ada sesak nafas, tapi oksigennya kalau punya alatnya di rumah, biasanya masih di atas 55 persen, tidak ada nafas yang tersesak. karena kita bisa mengakses pemerintah, pemerintah di sini, dipilihkan oleh pemerintah, karena melalui cara di sini itu akan dibantu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika merasa ini ada berkaitan dengan gejala COVID-19, segera periksakan. Dan terima kasih Dr. Erlina berbagi ilmu, berbagi diskusi bersama kami sore hari ini. Salam sehat selalu.